Pemirsa seorang siswi SMA di perkosa tiga lelaki sekaligus usai dicekoki minuman keras di dalam kamar kos di Jalan Pendidikan Kelurahan Poasia, Kota Gendari, Sulawesi Tenggara. Ketiga pelaku berhasil diamankan petugas kepolisian Polsek Abeli setelah buron selama satu pekan. Korban dan salah seorang pelaku berkenalan melalui media sosial. Sepekan melakukan pelarian, tiga anak buah kapal KMA Gira Pratama 04 pelaku pemerkusan seorang siswi SMA di Kota Gendari, Sulawesi Tenggara berhasil ditangkap petugas kepolisian Polsek Abeli Rabu Pagi. Ketiganya ditangkap di tempat persembunyiannya di Kelurahan Thalia, Kecamatan Abeli. Kejadian bermula saat korban dan salah seorang pelaku berkenalan melalui media sosial. Keduanya bertemu di salah satu inekos. Setelah tiba di lokasi, pelaku bersama dua temannya mencekoki korban dengan minuman keras. Setelah mabuk, ketiganya memperkosa korban secara bergantian. Korban ini disuruh minum minuman keras, ini seanggur merah, seanggur hitam. Dari kemudian korban minum dan setelah minum, dalam kondisi mabuk, kemudian pelaku ini melakukan persetubuhan, menyetubuhi korban secara bergantian. Peristiwa terungkap setelah korban mengalami sakit pada bagian kelamin dan menceritakan kejadian tersebut kepada orang tuanya. Untuk pemirsaan lebih lanjut, para pelaku ditahan di Polsek Abeli. Ketiganya dijerat fasal 81 ayat 1 Junto 6B Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Kota Kendari, Selawasi Tenggara, Pebriyo Notameng, AINIS melaporkan.